Seruling gading jelit tiga. Dalam keheranan dan kekagumannya, dia menjadi semakin tergila-gila. Inilah wanita yang patut menjadi sisihannya. Bukan saja ayu manis merah hati, akan tetapi juga dikdaya, tentu akan makin memperkuat kedudukannya dan mengangkat namanya. Dia menahan rasa nyari yang mulai menghilang itu dan memaksa diri tersenyum. Wah, ternyata Andika benar-benar seorang gadis perkasa seperti Sri Kandi yang didaya. Kalau begitu, aku tidak akan khawatir lagi untuk bertanding denganmu. Atau kita bermain-main sejenak, dia jeng Muriani meju dan mulailah, ki demang Wiro Boyo tantang Muriani dan ia pun sudah memasang kuda-kuda dengan gerakan dadali anglayang, burung walet melayang. Pasangan kuda-kuda itu dilakukan dengan berdiri di atas jari-jari kakinya, berjingkat dengan kedua kaki rapat, tubuh agak membungkuk dan kedua lengan dikembangkan ke kanan-kiri seperti sepasang sayap tampak manis, lucu dan juga gagah. Mulailah para penonton bertepuk tangan karena ucapan ki demang Wiro Boyo tak membuat mereka dapat menduga bahwa pria itu tidak main-main dan gadis itu benar-benar seorang yang tangguh dan digedaya. Ketika tadi Muriani menggunakan jari-jari tangannya untuk menotok dada lawannya, Parmadi juga mengerutkan alisnya. Kenapa serangan gadis itu hanya menyentuh dada lawan, seperti main-main saja? Akan tetapi melihat ki demang Wiro Boyo meringis seperti kesakitan dan terhuyung ke belakang, hatinya mulai lega. Dia tahu bahwa gadis itu memiliki kesaktian dan kini. Dia memandang penuh perhatian, mengharapkan gadis itu akan memenangkan pertandingan itu. Maka, melihat banyak orang menyambut pembukaan gerakan silat gadis itu, dia menjadi gembira dan ikut bertepuk tangan. Sentuhan lembut pada pundaknya memuat Parmadi menengok dan melihat bahwa yang menyentuh pundaknya adalah kironggo bangak yang mengerutkan alis, dia menghentikan tepukan tangannya. Agaknya gurunya tidak bergembira melihat olah muriani di atas panggung arna pertandingan itu. Kenapa, paman tanyanya kepada gurunya itu. Parmadi menyebut paman kepada gurunya itu, sesuai dengan kehendak ronggo bangak sendiri yang tidak bersedia disebut bapak guru. Ronggo bangak menghela nafas pandang dan menjawab lirih, aku khawatir kalau muriani lupa diri, menewaskan kidemang wiroboyo atau membuat dia terluka parah. Parmadi memandang kepada gurunya dan bibirnya mengembangkan senyum. Kalau orang lain mendengarkan ucapan gurunya itu, dia tentu akan merasa heran sekali. Ronggo bangak tidak mengkhawatirkan puterinya terbunuh atau terluka, sebaliknya malah khawatir kalau anak itu menewaskan atau mencederai lawan. Dia mengenal baik siapa gurunya dan bagaimana watak gurunya. Seorang yang suka akan keindahan, penuh kedamaian, tidak ingin merusak, tidak menyukai kekerasan dan selalu berbaik hati kepada siapa saja, harap paman tenangkan hati. Saya percaya bahwa Adi Muriani bukan hanya telah mempelajari ajikanuragan akan tetapi juga telah memiliki watak yang gagah dan adil, lagi bijaksana, mudah-mudahan begitulah. Parmadi, keduanya memperhatikan ke atas panggung. Melihat gadis yang menggeirahkan hatinya itu telah membuat pasangan pembukaan yang indah, Ki Demang Wiroboyo tidak mau kalah gaya. Dia berdiri dengan kedua kaki menyilang, lutut ditekuk, kepala ditundukan akan tetapi kedua mat mengerling ke depan, kedua tangan membentuk cakar harimau, tangan kanan dia angkat ke depan muka dan tangan kiri menempel di perut, mulutnya tersenyum. Dia jeng Muriani, hati-hatilah dan sambut seranganku ini. H. A. I. 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 Tiba-tiba dengan gerakan yang tangkas, kaki kanannya melangkah ke depan, tangan kanannya menyambar dengan cengkeraman ke arah muka Muriani sedangkan tangan kiri mencengkeram ke arah dada gadis you. Tentu saja Ki Demang Wiroboyo sudah siap untuk mengubah cengkeraman itu menjadi belayan kalau berhasil tangannya menyentuh muka dan dada. H. A. A. Terdengar seruan nyang keluar dari mulut gadis itu dan tubuhnya menggeliat. Mundur, kedua tangan Ligerakan masuk menampar kedua tangan awan itu Plak, plak tangkisan itu membuat E2 tangan Ki Demang Wiro Boyo terasa tergetar dan dia mundur dua langkah degan kaget sambil memasang kuda-kuda lagi Berdiri tegak dengan kedua lengan menyelang di depan dada Muriani sudah kembali memasang kuda-kuda seperti pembukaannya tadi Kembali penonton bertepuk tangan ke enak pertandingan segebrakan ini menunjukkan bahwa Muriani memang bukan wanita lemah dan ia tampak gagah sekali Pertemuan dua pasang lengan tadi saja sudah membuat Ki Demang Wiro Boyo makin tahu bahwa gadis itu memang memiliki tenaga yang kuat Keduanya maklum bahwa mereka harus berhati-hati dan berusaha sekuat kemampuan mereka kalau ingin keluar sebagai pemenang E2 kini Muriani balas menyerang Gerakannya cepat bukan main, bagaikan seekor burung wale tubuhnya menerjang ke depan, tangan kirinya menampar dengan jari terbuka ke arah pelip kanan lawan Sambaran tangan yang kecil mungil itu mendatangkan angin yang terasa benar oleh Ki Demang Wiro Boyo mak dia pun cepat menarik tubuh atas ke belakang sambil mengangkat lengan kanan ke atas untuk menangkis Akan tetapi pada detik berikutnya, Muriani menyusulkan tendangan Kaki kanan dengan betis mama dibunting dan berkulit putih mulus tertutup celana hitam sebatas lutut itu mencuat menuju sasarannya, yaitu perut lawan Eh ha ha Ki Demang Wiro Boyo terkejut dan cepat tangan kirinya bergerak ke bawah untuk menangkis, karena mengelak tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari dari tendangan itu Duk lengan itu bertemu kaki dan akibatnya, tubuh Ki Demang Wiro Boyo terhuyung ke belakang Diam-diam pria ini terkejut dan penasaran sekali Dia tahu bahwa lawannya benar-benar tangguh Maka, dia segera mengerahkan tenaganya dan menubruk ke depan, menggerakkan kedua tangan untuk menyerang dari kanan-kiri dengan gerakan menggunting ke arah kedua pundak gadis itu Kalau tadi dia menyerang hanya untuk meraba dan mengelus muka dan dada, kini serangannya benar-benar dimaksudkan untuk mengalahkan lawan Pukulannya itu cepat dan kuat, tidak lagi ditahannya karena dia maklum bahwa kalau dia tidak bersungguh-sungguh, besar kemungkinan dia yang akan roboh dan kalah Menghadapi serangan itu, Muriani bersikap tenang dan gerakan tubuhnya yang amat cepat itu membuat ia dengan mudah mengelak dengan mudah Ia melompat belakang dan ketika serangan kedua tangan lawan itu luput dan lewat, ia pun nerjang maju dan membalas dengan serangan tangan kanan, menghantam dengan telapak tangan ke arah lambung lawan Demang Wiro Boyo kembali menangkis dan kedua orang itu kini saling serang dengan serunya Pertandingan berjalan Semakin sengit, saling pukul, saling tendang dan membuat para penonton menjadi tegang Melihat kenyataan betapa Muriani benar-benar dapat melakukan perlawanan dengan baik, kini pasar taruhan menjadi ramai Nilai Muriani naik pesat dan banyak penonton yang menjagoinya dengan taruhan tinggi Parmadi menonton dengan hati tegang dan penuh kekhawatiran karena dari keraki demang Wiro Boyo memukul dan menendang Dia dapat menduga bahwa pria itu menyerang dengan sungguh-sungguh Biarpun Parmadi biasa bekerja keras dan memiliki tubuh yang kuat, namun dia tidak pernah mempelajari ilmu silat Seperti juga para penonton yang berada di situ, dia merasa heran dan kagum bukan main melihat sepak terjang Muriani Gadis remaja itu, baru 16 tahun usianya, belum dewasa benar, mampu menandingi dalam adu kanuragan seorang jagoan yang sudah matang dan terkenal dikdenya seperti ki demang Wiro Boyo Hal ini tentu saja merupakan keajaiban bagi mereka Ada pun bagi ki demang Wiro Boyo sendiri, kalau tadinya dia merasa heran, terkejut dan kagum sehingga hatinya semakin terpikat oleh gadis itu Kini dia merasa penasaran bukan main, juga khawatir Dia merasa betapa beratnya melawan gadis itu dan yang membuat dia penasaran setengah mati adalah kalau mengingat bahwa lawannya itu hanya seorang gadis remaja Padahal, sudah banyak jagoan kawakan yang kalah beradu tebalnya kulit kerasnya tulang olehnya Bahkan dia pernah mengobrak abrik gerombolan maling dan kecu, perampok, yang dipimpin darto gento di hutan Cemoro Sawu sehingga karena jasanya itu dia diangkat menjadi demang pakis Masa sekarang dia harus kalah oleh seorang gadis remaja? Kekhawatiran ki demang Wiro Boyo menjadi kenyataan Saking cepatnya gerakan tangan Muriani, dia tidak sempat mengelak atau menangkis lagi ketika tangan kanan Muriani menyambar Plak tangan yang miring itu mengenai leher kiri ki demang Wiro Boyo Biarpun hanya sebuah tangan mungil yang menghantam lehernya, namun ki demang Wiro Boyo mengaduh dan merasa seolah kepalanya disambar petir Pandang matanya berkunang dan dia terhuyung ke belakang Muriani menyusulkan tendangan kaki kiri ke arah perut lawan Buk tak dapat dihindarkan lagi tubuh ki demang Wiro Boyo terlempar ke belakang dan terjatuh ke bawah panggung Luapan kegembiraan membuat para penduduk itu bertepuk tangan menyambut kemenangan gadis itu sehingga mereka lupa bahwa yang kalah itu adalah demang dusun mereka yang biasanya mereka hormati Karena demang itu, bagaimanapun juga, adalah seorang penguasa yang adil dan baik Akan tetapi, beberapa belas orang laki-laki yang biasa membantu ki demang Wiro Boyo, segera menolong majikan mereka Ternyata ki demang Wiro Boyo tidak terluka parah, hanya lehernya terasa nyeri dan kaku dan perutnya terasa mulas Sebetulnya dia masih beruntung karena Muriani sengaja membatasi tenaganya ketika menampar dan menendang tadi sehingga nyawanya tidak direnggut maut Dari atas panggung Muriani menghadap ke arah ki demang Wiro Boyo yang sudah bangkit berdiri di bawah panggung di mana dia tadi terjatuh Ki demang Wiro Boyo, seperti ku katakan tadi, kalau Andika kalah Andika harus memenuhi permintaanku Andika sudah kalah dalam lomba balap kuda, kalah pula dalam pertandingan adu kanduragan, disaksikan oleh semua penduduk, Andika kalah dua kali Karena itu, sudah sepatutnya Andika mengaku kalah dan mulai saat ini ku minta agar Andika tidak lagi mengulang perbuatan yang sudah-sudah, yaitu memaksa wanita untuk menjadi selirmu Kalau Andika tidak memegang janji, berarti Andika seorang laki-laki yang tidak jantan dan aku pasti akan turun tangan menentang dan memberi hajaran yang sekeras-kerasnya Mudah-mudahan ke kalahan ini menjadi suatu pelajaran yang baik yang akan menyadarkanmu dari kesalahan Ki demang Wiro Boyo hanya mengangguk-angguk dan semua orang yang mendengarkan ucapan gadis itu makin terheran dan terkagum-kagum Gadis remaja itu tidak hanya sakti mandraguna, namun juga bijak dan dapat memberi wajangan seperti seorang tua saja Muriani menuruni anak tangga panggung itu, menghampiri ayahnya dan menggandeng tangan ayahnya Mari kita pulang, ayah, akan tetapi Ki ronggo bangak mengajak puterinya menghampiri Ki demang Wiro Boyo Setelah berhadapan, Ki ronggo bangak lalu berkata dengan ramah, anak Mas demang Wiro Boyo, kalau anak saya Muriani dianggap bersalah Saya yang menintakan maaf atas semua sikap dan kelakuannya terhadap anak Mas tadi Ki demang Wiro Boyo yang masih tertegun menghadapi kenyataan pahit bahwa dia kalah oleh Muriani Memandang kepada Ki ronggo bangak lalu kepada Muriani yang tersenyum dan menggeleng kepala, menghela nafas dan berkata Tidak ada yang bersalah, paman, tidak ada yang perlu dimaafkan Ki ronggo bangak merasa lega dan berkata, terima kasih, anak Mas demang Wiro Boyo Dia membungkuk memberi hormat lalu menggandeng tangan puterinya dan pergi dari situ Diikuti pandang mata para penduduk yang merasa kagum sekali kepada Muriani Semenjak hari itu, kehidupan di dusun Pakis berjalan seperti biasa Ki demang Wiro Boyo bersikap biasa, mengurus dusun dengan kepimpinannya Sehingga penduduk segera melupakan peristiwa dengan Muriani itu Karena Ki demang Wiro Boyo diadan tenang-tenang saja, maka Mereka mengira bahwa urusan itu telah selesai dan api itu telah padam Yang jelas, demang itu kini kehilangan kegarangan terhadap wanita, tidak lagi mengejar-ngejar wanita Agaknya memang sudah bertobat dan mentaati nasihat gadis remaja, Muriani Akan tetapi benarkah api itu sudah padam seperti dugaan semua penduduk di dusun Pakis? Ataukah api itu masih membara dan ngureng, membara di bagian dalam Seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu dalam menyala dan berkobar kembali pagi yang cerah dan indah Sinar matahari pagi yang masih lembut menggugah pohon-pohon cemara dari tidur lelap Menyulap butir-butir rembun di ujung-ujung rumput dan daun menjadi mutiara-mutiara yang berkilauan Mutiara-mutiara di ujung daun-daun cemara itu berjatuhan ketika ranting pohon itu bergerak Karena dihinggapi kaki-kaki burung yang berterbangan dengan riang gembira Berkicau ria sebelum menunaikan tugas hariannya, yaitu pergi mencari makan Lereng-lereng gunung lawu di luar dusun Pakis itu sunyi sekali Orang-orang yang berpergian ke pasar yang berada di dusun lain, melalui jalan raya, tidak melalui lereng-lereng itu Akan tetapi, seorang pemuda berjalan seorang diri Tangan kanannya memegang sebuah sabit dan bunda kirinya memikul dua buah keranjang kosong Pakainya sederhana sekali Baju tanpa leher berlengan pendek dan celana sebatas lutut Semua berwarna hitam Kepalanya dibelit kain ikat kepala dan kedua kakinya telajang Pemuda itu adalah Parmadi Seperti biasa, setelah pagi-pagi sekali tadi dia membersihkan istal kuda di belakang gedung tempat tinggal ki demang Wiroboyo Berangkatlah dia membawa pikulan keranjang rumput dan sebuah harit menuju ke lapangan rumput yang berada agak jauh di luar dusun Pakis, di sebuah puncak bukit Di sana tumbuh rumput yang segar dan subur, yang tak pernah habis walau dibabatnya setiap hari Agaknya pagi dibabat sore tumbuh kembali dan sore dibabat pagi tumbuh kembali Bukit itu lumayan jauhnya dari dusun Pakis, sejauh perjalanan selama setengah jam Akan tetapi tiada bosannya Parmadi berjalan melalui lereng-lereng itu setiap pagi karena pemandangan di situ amat indahnya, apalagi di waktu matahari baru muncul Hawanya sejuk segar dan tentu amat dingin bagi orang yang tidak biasa berada di situ, namun bagi Parmadi yang sudah terbiasa, terasa sejuk segar menyehuatkan Akan tetapi pagi itu agaknya Parmadi tidak dapat menikmati keindahan dan kesejukan yang biasa dialaminya Bahkan dia seperti tidak mengacuhkan atau tidak meraskan itu semua Dia tenggelam dalam lamunannya sendiri Kedua kakinya bergerak melangkah otomatis ke arah yang menjadi tujuannya tanpa dia perhatikan lagi Mula-mula dia membayangkan Muriani dan Kirongo banget Gadis yang luar biasa, selain cantik jelita, pandai, juga ternyata gagah perkasa Hidup berbahagia di samping ayah tercinta Dan dia, dia seorang pemuda, seorang laki-laki, akan tetapi tidak segagah gadis remaja itu Dia hanya seorang tukang mengurus kuda, tukang menyabit rumput, kedudukan yang paling rendah Dia pun seorang laki-laki yang lemah, seperti bumi dengan langit dibandingkan Muriani Dan dia juga tidak seberuntung Muriani Dia sudah tidak beribu bapak, sudah yatim piatu Maka terkenanglah dia akan keadaan dirinya Dia membayangkan kembali keadaan dirinya Dahulu, sebagai seorang anak dia hidup berbahagia bersama ayah ibunya di Dusun Pancot Di sebuah di antara lereng-lereng gunung lawu Seingatnya, ayahnya adalah seorang petani yang hidup sederhana namun mereka cukup berbahagia Walaupun mereka hidup miskin dan sederhana, namun mereka tidak pernah kelaparan dan kehidupan di lereng gunung itu tenteram dan penuh kedamaian Dia masih ingat, ayahnya pernah bercerita bahwa ayah dan ibunya berasal dari Pasuruan Membawanya pindah ke lereng lawu ketika dia masih kecil Ayahnya tidak banyak bercerita tentang kehidupan ketika masih tinggal di Pasuruan Dan malapetaka itu menimpa keluarga mereka ketika dia berusia 10 tahun Ayahnya ketika itu berusia 60 tahun, akan tetapi ibunya masih muda Ketika itu berusia kurang lebih 30 tahun Ayahnya pernah memberi pelajaran dasar-dasar ilmu pencak silat kepadanya Dia juga ingat bahwa agaknya ayahnya itu bersahabat dengan Ki Demang Wiroboyo dan dia melihat Ki Demang Wiroboyo itu sering berkunjung ke rumah mereka Ki Demang itu seingatnya amat baik dan ramah kepada mereka, terutama kepada ibunya Dan pada malam hari itu terjadilah bencana yang mengubah seluruh jalan hidupnya Dia hanya mendengar suara ribut-ribut dalam kamar orang tuanya Dia tidur dalam kamarnya sendiri Suara seperti terjadi perkelahian dan beradunya senjata tajam berkerontangan Dia tidak berani keluar kamar Kemudian terdengar suara mengerang kesakitan, kemudian sunyi Setelah agak lama, baru dia berani keluar kamarnya Kamar orang tuanya gelap, maka dia membawa lampu dari kamarnya dan menuju ke kamar orang tuanya Dan pintunya terbuka Dia melangkah masuk dan, ayah ibunya sudah menggeletak di lantai kamar itu Dia menjerit dan menubruk ibunya Ibunya sudah tewas Dia menghampiri ayahnya Ayahnya juga tewas setelah berkata lirih, membela mataram sampai mati Parmadi menghentikan langkahnya, menurunkan pikulannya dan duduk di atas batu Renungannya terlalu mengasyikan sehingga dia berhenti berjalan dan melanjutkan lamunan dan kenangannya sambil duduk di atas batu itu Dia tidak mengetahui siapa yang membunuh ayah ibunya dan mengapa mereka dibunuh Tidak ada tanda-tanda yang akan dapat membuka rahasia itu Jenazah ayah ibunya dikubur Ki Demang Wiroboyo yang menjadi sahabat ayahnya juga datang melayat Kemudian, karena dia tidak mempunyai sana kadang lain Ki Demang Wiroboyo mengajaknya ke Pakis dan bekerja kepadanya Sebagai kacung kemudian sebagai perawat kuda sampai sekarang Parmadi merasa prihatin sekali Merasa hidupnya tiada berguna Ucapan terakhir ayahnya selalu berdengung di telinganya Membela mataram sampai mati apakah maksudnya itu? Apakah ayahnya telah membela mataram sampai terbunuh orang? Ataukah ayahnya memesan kepadanya agar dia membela mataram mati-matian? Akan tetapi, kalau dia diharuskan membela mataram Apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya seorang perawat kuda, penyabit rumput Dia bodoh, lemah, miskin Apanya yang dapat dia andalkan untuk membela mataram? Kalau saja dia memiliki kepandayan seperti halnya muriani Tentu dia akan dapat melaksanakan pesan terakhir ayahnya itu Sekarang, kebiasaannya hanyalah seni memahat, membaca menulis, bertembang dan meniup suling Apa gunanya itu untuk dapat membela mataram? Dia pun belum pernah melihat mataram Apa yang dia ketahui tentang mataram hanya dari cerita ayahnya? Mataram adalah kerajaan besar yang menguasai seluruh Nusantara Menurut ayahnya, yang menjadi raja mataram adalah seorang raja yang sakti mandraguna dan berbudi bawah laksana Berjuluk Seng Panembahan Agung Senopati Ing Al-Gongab Duracman atau juga disebut Seng Prabu Pandito Cokrokusumo Bahkan ada juga sebutan untuknya, yaitu Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Ketika dia mengeluh kepada ayahnya bahwa nama itu terlalu panjang dan susah untuk diingat Ayahnya tertawa dan mengatakan bahwa pada umumnya Raja Mataram yang gelarnya amat panjang itu disebut Sultan Agung Dia harus mengabdi kepada Sultan Agung dan membela mataram? Hanya lamunan Takkan mungkin terjadi Tidak ada apapun padanya yang dapat diandalkan Dia hanya penyabit rumput makanan kuda Parmadi menghela nafas panjang, teringat akan kewajibannya Dia lalu bangkit berdiri, mengambil aritnya, memikul keranjangnya dan melanjutkan langkah kakinya menuju ke bukit penuh rumput yang sudah dicapai hampir sampai di puncaknya Hatinya gundah, kecewa kepada diri sendiri Perasaan ini menimbulkan kemarahan kepada diri sendiri yang dianggapnya tiada berguna Untuk melampiaskan kemarahannya, ia menyabit rumput penuh semangat Seolah rumput-rumput itu yang menjadi musuh besarnya Sebentar saja dia sudah memenuhi dua keranjangnya dengan rumput hijau segar dan gemuk Dia tadi bekerja Keras sepenuh tenaga sehingga muka dan leharnya basah oleh keringat Diusapnya keringat dari mukanya dengan bajunya Setelah dia berhenti menyabit dan berdiri di padang rumput puncak bukit itu, baru terasa olehnya betapa tiupan angin amat menyejukkan Tiba-tiba pendengarannya menangkap suara yang terbawa angin Suara yang tidak asing baginya Suara suling Jelas itu suara suling Dia mengenal benar suara tiupan suling Akan tetapi, lagu yang dimainkan suling itu aneh sekali, luar biasa Tidak ada di antara tembang-tembang Veng dikenalnya seperti itu Bukan tembang dandanggulo, bukan pula tembang pangkur, atau kinanti Juga bukan asmorodono, megateruh, sinom, pucung atau tembang lain yang dikenalnya Suara suling itu mendayu-dayu mengeluarkan tembang yang aneh Mengandung berbagai macam perasaan Terkadang seperti merintih seperti megateruh Terkadang indah menghanyutkan seperti asmorodono Belum pernah dia mendengar suling di tiup orang seperti itu Mengandung getaran yang mengisap kalbu Membuat Parmadi kadang merasa terharu, kadang merasa seperti dibawa melayang-layang Dia tertarik sekali dan timbul keinginan kuat untuk bertemu dengan orang yang dapat memainkan suling sehebat itu Sambil memikul dua keranjang rumput dia menuruni puncak bukit padang rumput menuju ke timur Ke arah dari mana datangnya suara suling itu Ternyata suara itu datang dari jarak yang jauh juga Dia sudah menuruni bukit dan mendaki sebuah bukit lain Agak meremang bulu tengkuk Parmadi walaupun waktu itu masih pagi Dia tahu bahwa tempat itu disebut daerah penggik dan taman sari yang terkenal daerah angker Hanya penduduk daerah lawu yang sudah biasa dan hafal benar Mereka keadaan daerah itu yang berani memasuki daerah ini sampai ke daerah peringgon Dan karena menurut dongeng rakyat, orang sering kali kalap, tersesat, di daerah itu dan tidak bisa mendapatkan jalan keluar Banyak orang yang sudah menjadi korban mati kedinginan dan kelaparan, juga ketakutan, mayat mereka ditemukan di daerah itu Akan tetapi Parmadi sudah mengenal daerah itu Maka dia mendaki bukit yang rimbun itu dengan tenang walaupun hatinya agak berdebar Karena suara suling itu amat aneh Apalagi terdengar keluar dari daerah yang dikeramatkan oleh penduduk pedusunan di daerah pegunungan lawu itu Setelah melalui hutan lebat, akhirnya dia tiba di sebuah tempat terbuka Dan di tengah-tengah tempat yang ditumbuhi banyak rumput hutan itu terdapat sebuah batu besar Dia berhenti, melangkah dan memandang ke arah batu itu seperti orang terpesona Setelah ditemukan orang yang memainkan suling seperti itu di tengah hutan yang terkenal angker itu Timbul keraguan dalam hatinya Manusiakah orang yang duduk di atas batu besar sambil ineniup suling itu? Anehnya, setelah dia berada dekat, dalam jarak belasan meter, dia mendengar suara suling itu Mendayu-dayu seperti tadi, tidaklah nyaring sekali Akan tetapi bagaimana dapat dia dengar dari puncak bukit lain yang jaraknya cukup jauh Dia berdiri mematung, masih memikul keranjangnya dan memegang sabitnya, seperti terpesona Kakek itu tidak mirip manusia biasa Manusiakah dia, ataukah sebangsa siluman makhluk halus? Kalau manusia, usianya tentu sedikitnya 70 tahun Rambut, alis, jenggot dan kumisnya sudah putih semua Putih mengkilap seperti benang sutrap perak Rambut putih itu panjangnya sepunda Wajah tua itu masih tampak segar Matanya bersinar lembut, namun tajam penuh wibawa dan penuh pengertian pakaian yang menutupi tubuhnya yang sedang agak kurus itu pun sederhana sekali Hanya merupakan kain putih yang membelit tubuhnya, diikat dengan ikat pinggang putih pula Suling yang ditiupnya merupakan sebatang seruling putih kuning yang panjangnya kurang lebih setengah meter Seruling itu mengkilap tertimpa sinar matahari yang mulai naik agak tinggi Perlahan-lahan suara suling itu berubah lirih dan akhirnya berhenti sama sekal Namun Parmadi seolah-olah masih mendengar gemanya berdengung di telinganya Kakek itu kini memandang kepadanya mulut yang tersembunyi di antara kumis dan jenggot putih itu tersenyum Sepasang matu, tua yang bersinar lembut itu berseri Senyum dan pandang matu kakek itu seolah memiliki daya kekuatan mengundang Parmadi Sehingga pemuda ini seperti bukan kehendaknya sendiri, menggerakkan kakinya, perlahan melangkah maju menghampiri Setelah berada di depan batu besar yang diduduki kakek itu, Parmadi berhenti dan memandang kakek itu dengan jantung berdebar tegang Dia mendapat pendidikan cukup dari kironggo banget, maka dia menurunkan pikulan keranjang rumputnya, melepaskan sabitnya, lalu membungkuk sebagai penghormatan dan bertanya dengan sikap hormat Maafkan pertanyaan saya, Eyang Apakah Eyang ini seorang manusia ataukah bukan kakek itu mengangkat muka ke atas dan dia pun tertawa Suara tawanya halus dan wajar Hahaha, orang muda yang lucu Dengan dasar bagaimana kehandika bertanya apakah aku manusia atau bukan maafkan saya, Eyang Keraguan saya bahwa Eyang seorang manusia adalah keadaan Eyang yang amat aneh Pertama, tiupan suling tadi Selain suaranya dapat mencapai jauh sekali, juga tembang yang Eyang mainkan dengan suling tadi terdengar aneh namun luar biasa indahnya Selain itu, kakek yang sudah begini tua bagaimana dapat mendaki sampai ke sini dan berada seorang diri di hutan yang terkenal Angker ini kakek itu turun dari atas batu Batu itu cukup tinggi, setinggi pun tak Parmadi Akan tetapi, kakek itu melompat turun dengan ringan sekali, seringan daun kering sehingga ketika kedua kakinya hinggap di atas tanah, tidak mengeluarkan suara Jubahnya berkibar ujungnya ketika dia melompat turun Ketika dia berdiri di depan Parmadi, pemuda itu mendapat kenyataan bahwa kakek tua renta itu berdirinya masih tegak dan ternyata bentuk tubuhnya cukup tinggi dan kurus Orang muda, aku tidak menjadi heran akan keraguanmu Akan tetapi yang mengherankan aku adalah sikap dan kata-katamu Sebelum aku menjawab pertanyaanmu tadi, maukah Handika lebih dulu menjawab pertanyaanku? Tentu saja, Eyang Silakan bertanya dan saya akan menjawab sejujurnya dan sekuat kemampuan saya Handika membawa sabit dan memikul dua keranjang rumput Pakaianmu juga menunjukkan bahwa Handika seorang pemuda dusun Apakah Handika penduduk dusun di pegunungan lawu ini benar sekali, Eyang? Saya penduduk dusun Pakis dan bekerja sebagai perawat kudaki demang dari Pakis Siapa namamu? Kulub nama saya Parmadi, Eyang, Jagad Dewa Batara Seorang pemuda desa yang miskin sederhana, penyabit rumput perawat kuda, namanya Parmadi dan tindak tanduknya, pembawaannya, penuh susilah seperti Raden Parmadi kata kakek itu Wajah Parmadi berubah merah menerigar pujian itu dan dia cepat ingin mengalihkan perhatian dan percakapan tentang dirinya Maaf, Eyang Eyang belum menjawab pertanyaan saya tadi Engkau bertanya bagaimana seorang tua rentah seperti aku dapat berada di hutan gunung yang angker ini Ketahuilah bahwa selama ini aku memang selalu berada di hutan-hutan dan gunung-gunung Tempat tinggalku adalah di mana kedua kakehku berperijak Rumahku berlantai tanah berdinding pohon beratap langit Maka tidak aneh sama sekali kalau hari ini aku berada di hutan gunung ini, Parmadi Aku manusia biasa seperti juga Andika, penuh kekurangan dan mungkin hanya sedikit kelebihan Aku bukan makhluk halus, bukan kamawurung, bukan iblis atau siluman juga bukan dewa Akan tetapi tembang dalam suara suling Eyang tadi, kakek itu tersenyum dan kalau dia tersenyum wajahnya tampak semakin segar Hehehe, kalau tiupan sulingku dikendalikan oleh akal pikiranku, tentu yang Andika dengar adalah tembang yang dikenal umum Akan tetapi tiupan suling tadi keluar dari bimbingan jiwaku yang hanya akan dapat dikenal oleh jiwa, bukan oleh akal pikiran Parmadi tertegun, tidak mengerti Akan tetapi dia merasa tidak sopan kalau harus minta penjelasan Dari jawaban tadi dia berkesimpulan bahwa kakek ini seorang kelana yang amat aneh dan penuh rahasia Dapat tiba di tempat itu dan pakaiannya masih putih bersih seperti tidak pernah menyentuh tanah dan tumbuh-tumbuhan Dia mulai menduga bahwa kakek itu tentu seorang yang memiliki kepandaan tinggi Seorang yang sakti mandraguna dan arif bicaksana Eyang telah mengetahui nama saya Bolehkah saya mengetahui nama Eyang yang mulia tanya Parmadi hati-hati agar tidak berkesan tidak sopan Tentu saja boleh, kulu Orang-orang menyebut aku kitejo wening, kakek itu lalu duduk di atas sebuah batu yang tidak berapa besar Duduklah, Parmadi, aku ingin bercakap-cakap denganmu Kedatanganmu ke sini terpanggil oleh suara sulingku dapat kuanggap bahwa engkau berjodoh denganku Nah, ceritakanlah keadaanmu Siapakah nama ayahmu Parmadi juga duduk di atas batu berhadapan dengan kakek itu Ayah saya bernama Brojoketi, Eyang, Brojoketi Dari mana ayahmu berasal dan di mana dia sekarang Ayah berasal dari Pasuruan dan dia telah meninggal dunia di Dusun Pancot, tidak jauh dari Dusun Pakis Ketika saya berusia 10 tahun saya tinggal di Dusun Pancot bersama ayah ibu saya Akan tetapi pada suatu malam ayah dan ibu saya tewas dalam kamar mereka Dibunuh orang, Eyang, ahaha, semoga yang widi mengampuni kita semua seru kakek itu Siapa pembunuh itu dan mengapa ayah ibu dibunuh Parmadi menggeleng kepalanya Saya tidak tahu, Eyang Yang saya ingat hanya ketika saya memasuki kamar ayah ibu Ibu telah tewas dan ayah juga tewas setelah meninggalkan kata-kata begini Membala Mataram sampai mati, hem, ayahmu yang bernama Brojoketi itu tentulah seorang yang setia kepada kerajaan Mataram Setelah engkau ditinggal mati kedua orang tuamu Lalu bagaimana saya dibawa oleh Kidemang Wiroboyo ke rumahnya di Dusun Pakis dan diberi pekerjaan Sampai sekarang saya menjadi perawat tujuh ekor kuda miliki Demang Wiroboyo, Eyang Dan dia yang mengajarimu tentang tata krama, tata susila bukan, Eyang Selama lima tahun ini saya diberi pelajaran tentang sastra, seni, budi pekerti dan tata susila oleh Paman Ronggo Bangak yang tinggal di Pakis Paman Ronggo Bangak berasal dari Demang, Eyang Eyang, pesan ayah dalam ucapan terakhir itu saya anggap sebagai pesan untuk Saya agar saya membela Mataram Akan tetapi, saya seorang pemuda lemah seperti ini Yang hanya mengerti sedikit tentang sastra dan seni Bagaimana mungkin saya dapat membela Mataram seperti di pesan mendiang ayah saya Karena itu, Eyang, saya mohon, sudilah yang menerima saya sebagai murid yang Setelah berkata demikian, Parmadi lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kepada kakek itu Nalurinya mendorongnya untuk berguru kepada kakek aneh ini Parmadi, apakah engkau mengira bahwa untuk berbakti kepada anusa bangsa itu hanya diperlukan jasmani yang kuat dan kanuragan? Siapa saja dapat berbakti kepada anusa dan bangsa yang sama nilainya dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimilikinya Semua orang dapat berjuang untuk Mataram, dalam bidang dan dengan care masing-masing Perjuangan bukan berarti hanya bertempur melawan musuh negara Mendidik rakyat, memajukan kebudayaan termasuk kesusastraan dan kesenian Juga merupakan perjuangan yang tak kalah besar nilainya, akan tetapi, ayang Saya mendengar dari penuturan Paman Ronggo Bangak bahwa Mataram masih menghadapi berbagai ancaman Banyak kadipatan memerontak terhadap Mataram Padahal Mataram ingin menyatukan semua kadipatan untuk menghadapi musuh yang amat berbahaya, yaitu kaum Kumpeni Belanda Karena itu, saya pikir Mataram membutuhkan banyak orang yang memiliki kedikdayaan untuk menghadapi semua tantangan itu Dan saya ingin sekali menyumbangkan tenaga saya untuk kena menuhi pesan terakhir Mendiang ayah saya, ayang Jadi engkau bertekad untuk menjadi nuridku, parma di benar, ayang Saya bersumpah untuk kena taati segala petunjuk dan perintah ayang Dan saya ingin ikut ayang kemanapun ayang pergi Melayani ayang, mengabdikan diri kepada ayang Hem, agaknya memang Seng Hyang Widi sudah menghendaki demikian Akan tetapi aku hanya dapat mengajarkan kera meniup dan memainkan seruling kepadamu Parma di, apa saja yang ayang ayang ajarkan, akan saya pelajari dengan taat dan tekun Kata Parma di dengan girang seolah dia sudah melihat terbukanya sebuah pintu lebar yang akan membawa dia ke dalam kehidupan baru Saya akan mengikuti ayang kemanapun ayang mengajak saya pergi Untuk sementara ini, aku akan tinggal di tempat ini, parma di Karena itu, engkau tetaplah bekerja seperti biasa Setiap hari, kalau ada kesempatan, engkau datanglah ke sini untuk belajar meniup seruling Kelak, kalau tiba waktunya aku meninggalkan tempat ini, engkau boleh ikut bersamaku Biarpun hanya dijanjikan akan diberi pelajaran meniup seruling Kepandayan yang sudah dimilikinya karena dia pun mahir sekali memainkan suling Namun hati Parma di sudah sedemikian gembiranya sehingga berulang kali dan menyembah dan mengucapkan terima kasih Sekarang, kalau engkau masih ada waktu Bantulah aku menebang beberapa pohon bambu untuk kubuat sebuah gubuk tempat berteduh Kalau hujan turun, akan tetapi di sini tidak ada pohon bambu, yang ada hanya pohon-pohon kayu Baiklah, gubuk kayu juga tidak apa bahkan lebih kokoh Parma di dengan gembira lalu menggunakan sabitnya untuk menebang beberapa batang pohon kayu Dia membantu kakek itu membangun sebuah gubuk sederhana sekedar untuk tempat berteduh kalau hujan turun Setelah selesai, hari pun sudah menjebing sore dan Parma diberpamit lalu bergegas pulang ke dusun Pakis Untung baginya, ki demang Wiroboyo sedang pergi keluar dusun sehingga dia tidak mendapat teguran atas keterlambatannya Segera dia merawat kuda-kuda dalam istal kademang itu Demikianlah, sejak hari itu, Parma di setiap hari menggunakan kesempatan untuk menghadap gurunya di hutan penggi Di sana, sambil duduk di atas batu, Parma di benar-benar menerima pelajaran meniup dan memainkan seruling Mula-mula, dia sendiri membawa sebatang suling bambu Ki Itejo Wening minta dia mainkan tembang-tembang jawa Parma di memainkan hampir semua tembang dengan baik Ki Itejo Wening mengangguk-angguk setelah muridnya menyelesaikan tiupan sulingnya Semua itu bagus sekali, Parma di Akan tetapi, semua tembang yang kau mainkan dengan suling itu dituntun oleh akal pikiran Aku akan mengajarkan engkau, atau lebih tepat menunjukkan engkau tiupan suling yang tidak dikendalikan oleh akal pikiran Melainkan oleh jiwa, akan tetapi, bagaimana caranya itu eh yang caranya? Tidak ada caranya Akan tetapi Seng aku yang menguasaimu haruslah menyingkir lebih dulu Seng aku yang mengaku aku itu sesungguhnya bukan engkau yang sejati Aku yang ingin ini ingin itu, ingin yang serba enak dan menyenangkan, hanyalah akal pikiran, badan dan nafsu berkumpul menjadi satu Kalau semua nafsu tersingkir, kalau aku tidak lagi, maka jiwa akan bangkit, akan tersentuh kekuasaan yang widi seperti pada mula-mula kehidupan sebelum kekuasaan diambil alih oleh nafsu hati akal pikiran Nah, tiupan suling yang digerakan oleh jiwa yang bangkit itulah yang harus kau rasakan Parmadi, Parmadi yang sudah banyak membaca kitab-kitab weda, pemberian kironggo bangak, dapat menangkap maksud ucapan gurunya Dia tahu akan care orang bersamadi, mengosongkan pikiran, mengheningkan cipta, berkonsentrasi dan sebagainya Apakah yang eh yang maksudkan itu dengan care bersamadi? Kakek itu menggeleng kepalanya Bukan, kuluk Bukan samadhi Bersamadi memang baik untuk menenangkan pikiran Akan tetapi bersamadi tidak meniadakan aku, karena masih ada aku yang bersamadi dan ada aku yang ingin mencapai sesuatu dengan care bersamadi itu Kalau bukan bersamadi, apakah eh yang maksudkan bersembah yang juga bukan Bersembah yang masih menunjukkan batin kepada sesuatu dan ada permohonan dari si aku kepada sesuatu itu Bukan, kuluk Bukan samadhi dan bukan pulau sumbah yang Lalu apa dan bagaimana, eh yang anggap saja sebagai penyerahan Menyerah kepada yang widi, berhentinya semua hati akal pikiran Seolah-olah mati di depan kekuasaan yang widi Penyerahan yang selengkapnya, lahir batin Penyerahan dengan ikhlas dan tawakal Sepenuh iman, tanpa pamrih Karena kalau ada pamrih berarti si aku masih bekerja Kalau sudah begitu, jiwa akan terbebas dari cengkeraman nafsu badani Dan akan bangkit dan bertemu dengan kekuasaan yang widi Dan memegang kendali sepenuhnya atas raga Demikianlah, Parmadi digembleng oleh Kita Jowening Dituntun untuk menyerahkan jiwa raga kepada Seng Hiyang Widi Sehingga kekuasaan Seng Hiyang Widi mulai bekerja dalam dirinya Membimbing dan memberi kehidupan baru kepada jiwa raganya Mulailah Parmadi dapat merasakan apa artinya meniup suruling tanpa dikendalikan oleh hati akal pikirannya Mula-mula yang keluar dari tiupan surulingnya hanya satu nada saja Akan tetapi lambat laun gerak jiwanya menuntun raga menjadi lebih mantap Lebih teratur sehingga dari tiupan surulingnya terdengar lengking yang mulai berirama dan beraneka nada menjalin tembang yang aneh Dia sendiri menyadari dan mendengar tiupan surulingnya yang terjadi di luar kehendak hati atau pikirannya Tanpa dia tahu apa artinya itu Setelah lewat berbulan-bulan, gurunya memberi penjelasan kepadanya Angger Parmadi Ketahuilah bahwa tiupan suruling bambumu itu dilakukan karena bimbingan jiwa yang mulai hidup Dan dalam getaran suara sulingmu itu mengandung kekuatan yang amat dasyat Yang jelas saja, semudah daya rendah Roh-roh jahat akan runtuh dan melarikan diri mendengar suara tiupan sulingmu yang mengandung getaran yang amat kuat Bagi mereka, mendengar ini, Parmadi merasa terharu dan berterima kasih dan dia berlatih semakin tekun di bawah petunjuk Kitejo Wening Semenjak Kitejo Wening tinggal di lareng lau itu, daerah Penggik dan Taman Sari semakin angker bagi seluruh penduduk di daerah pegunungan itu Dari daerah itu seringkali terdengar suara melengking-lengking, seperti seruling Akan tetapi suaranya aneh sekali dan tembang yang dimainkan asing bagi semua orang Karena itu muncul desas-desus bahwa suara itu tentulah para jin dan makhluk halus yang sedang menabuh gamelan Tiada seorang pun berani memasuki daerah itu Biarpun telah berguru kepada Kitejo Wening, walaupun hanya berguru meniup suling, namun Parmadi merahasiakan hal itu Dia maklum bahwa kakek itu tidak ingin kehadirannya diketahui orang banyak, maka dia pun tidak pernah bercerita kepada siapapun juga Bahkan Muriani juga tidak tahu akan rahasia ini Sementara itu, sikap Ki Demang Wiroboyo selama hampir setengah tahun ini baik-baik saja Dia bertugas seperti biasa, mengatur kehidupan rakyat Dusun Pakis dan selama itu belum pernah dia mengganggu seorang pun wanita Agaknya dia sudah bertobat dan sikapnya terhadap Kironggo Bangak dan Muriani Kalau dia bertemu dengan mereka, juga baik dan ramah seperti biasa Akan tetapi, tanpa diketahui bahkan tidak disangka oleh siapapun juga Diam-diam api penasaran dan dendam itu masih membara di dalam hati Ki Demang Wiroboyo Dia adalah seorang laki-laki yang dikuasai nafsu birahinya Biasanya, wanita yang dipilihnya, tak peduli janda atau perawan, pasti akan dapat dimilikinya, baik dengan jalan halus maupun kasar Untuk urusan lain dia dapat bersikap adil, bahkan mengalah Akan tetapi untuk urusan yang satu ini, karena sudah terbiasa sejak muda bahwa setiap wanita yang ditaksirnya tentu akan didapatkannya Maka ketika dia bertemu Muriani dan tergila-gila kepada gadis itu, dia bertemu batunya Bukan saja dia gagal memilikinya, bahkan dia dibuat malu di depan penduduk pakis Dikalahkan dalam lomba balap kuda dan adukan huragan Dia merasa dipermalukan dan dia akan tetap penasaran sebelum mendapatkan gadis itu yang harus bertekuk lutut kepadanya dan menjadi miliknya Demikianlah, diam-diam dia mengutus seorang pembantunya untuk pergi ke Ponorogo dan mengundang Surabajul Seorang warok yang terkenal karena keberanian dan kesaktiannya Warok Surabajul ini adalah seorang yang mau melakukan apa saja asal diberi imbalan uang banyak Ki Demang Wiroboyo mengenal watak sahabatnya ini, maka ketika mengundangnya, tidak lupa dia mengirimi hadiah yang berharga Warok Surabajul tertawa bergelak dengan pengahnya ketika mendengar dari utusan Ki Demang Wiroboyo bahwa dia dimintai pertolongan untuk menundukkan seorang wanita Biarpun utusan itu menceritakan betapa didaya gadis remaja yang telah mengalahkan Ki Demang Wiroboyo itu, Surabajul tidak menjadi gentar Apalagi hadiah besar Menantinya di dusun pakis Melawan seorang jago ampun dia tidak akan mundur kalau di sana ada imbalan yang besar dan dia tahu bahwa Ki Demang Wiroboyo adalah seorang kaya dan tahu pula akan kelemahan sahabatnya itu Yang tidak akan sayang mengeluarkan harta bendanya untuk mendapatkan seorang wanita yang digandrunginya Pada suatu hari muncullah Warok Surabajul di rumah Ki Demang Wiroboyo, disambut dengan gembira oleh kepala dusun itu Untuk menyenangkan hati sahabatnya dia menjamu sahabatnya itu dengan hidangan mewah Disembelihnya seekor kambing dan beberapa ekor ayam untuk menjamu tamu yang hanya seorang itu Malam itu mereka berdua berpesta pora sekenyangnya dan sepuasnya Setelah selesai berpesta makan, keduanya duduk bercakap-cakap di ruangan tertutup sebelah dalam gedung Ki Demang Wiroboyo Mereka duduk berhadapan dan Ki Demang Wiroboyo memandang sahabat yang menjadi tamunya itu dengan metu bersinar gembira dan penuh harapan Rupa Surabajul menjanjikan keberhasilan niatnya karena wajah dan perawakan Warok ini memang mendatangkan kesan seorang yang kokoh kuat dan menyeramkan lawannya Anggauta tubuh Surabajul ini serba besar, seperti raksasa Tubuhnya tinggi besar dengan otot melingkar-lingkar seperti tambang di seluruh tubuhnya Kaki dan tangannya panjang dan besar Kepalanya juga besar, dengan muka yang kulitnya kemerahan dengan bercak-ercak hitam Rambut, kunis dan jemgotnya yang pendek seperti kawat hitam, kaku dan keras Alisnya tebal melindungi sewasang metu yang melotot lebar Sepasang metu yang tampaknya selalu marah dan bersinar keras dan kejam Hidungnya juga besar dan bengol bulat Mulutnya menyeringai dan tampak giginya yang besar-besar dan tidak rapi Usia raksasa berkulit hitam ini sekitar 45 tahun, pakaiannya serba hitam dan dia berkalung sarung Celananya terikat kolor, tali ikat pinggang, berwarna kuning sebesar ibu jari kaki dan panjangnya hampir menyentuh tanah Kolor inilah yang menjadi senjatanya yang amat ampuh Seperti kebanyakan para warok, kolor ini merupakan senjata pusaka bertuah yang sudah diisi tenaga sakti dengan bertapa Kiedemang Wiroboyo memandang kepada sahabatnya sambil tersenyum dan dia berkata Sungguh aku merasa gembira sekali bahwa Andika mau datang berkunjung memenuhi undanganku Kakang Surabajul-Surabajul tertawa dan ruangan itu setelah tergetar oleh suara tawanya yang ngakak, terbahak, dan parau Hahaha, seorang sahabat baik mengundang, kenapa aku tidak akan datang, Adi Wiroboyo? Bukankah kita ini sahabat karib dan di antara kita berlaku ucapan, berat sama dipikul ringan sama di jinjing, susah sama tanggung, senang sama dinikmati Andika benar sekali, Kakang Surabajul Jangan khawatir, kalau Andika dapat membantuku Dalam urusan ini sehingga berhasil bagi kemenanganku, aku tidak akan pelit untuk membagi sebagian hartaku kepada Andika Hahaha, aku percaya dan tahu bahwa Kiedemang Wiroboyo adalah seorang yang tahu menghargai bantuan orang lain Nah, katakanlah, kesukaran apa yang sedang Andika hadapi dan bantuan apa yang Andika harapkan dariku Apakah utusanku belum menceritakan kepadamu, Kakang Surabajul hanya sedikit dan tidak jelas Harapankah jelaskan duduk perkaranya? Siapakah itu perawan remaja bernama Muriani? Betapa anehnya kalau seorang gadis dusun menolak untuk Andika ambil sebagai selir Orang macam apa sih perawan itu dengan jelas Kiedemang Wiroboyo lalu bercerita tentang Muriani yang membuatnya tergila-gila namun yang menolak pinangannya Bahkan mengajukan syarat semacam sayembara di mana dia dua kali dikalahkan oleh gadis itu Dalam lomba balap kuda dan pertandingan adukan huragan Aku merasa dipermalukan sekali, Kakang Surabajul Aku merasa terhina dikalahkan olehnya di depan para warga dusun ini Aku minta Andika membalaskan kekalahanku ini dan juga menawan gadis itu untukku Agar ia dapat kumiliki, hem, benar-benar Andika kalah olehnya Ketika aku mendengar cerita utusanmu itu, aku sukar untuk dapat percaya Macam apa sih gadis itu dan berapa usianya gadis itu cantik manis merah Ati pendeknya ia seperti seorang Dewi dari Kahyangan, akan tetapi memiliki kedikdayaan seperti Sri Kandi Usianya sekitar 16 tahun, Kakang Surabajul, apa? Mustahil Andika kalah melawan seorang perawan kejur berusia 16 tahun Jangan bergurau, Adi Wiroboyo, aku tidak bergurau, Kakang Gadis itu benar-benar dikendanya sekali Kiranya hanya Andika yang akan mampu mengalahkannya maka aku jauh-jauh mengundang Andika untuk membantuku Hem, apakah ayahnya yang sakti? Tidak, ayahnya bernama Kirongo Bangak, seorang seniman dan pemahat Akan tetapi tadinya puterinya itu tinggal di daerah Demak dan baru beberapa bulan ini tinggal dengan ayahnya di sini Hem, baiklah, Adi Wiroboyo Akan tetapi terus terang saja, aku merasa malu kalau ketahuan orang bahwa aku datang untuk bertanding melawan seorang perawan remaja berusia 16 tahun Kalau para warok di Ponorogo mendengarkan hal ini, aku pasti akan menjadi bahan ejekan dan cemoh mereka Jangan khawatir, Kakang Balas dendam ini harus dilakukan dengan siasat karena aku pun Tidak menghendaki orang-orang mengetahui bahwa untuk mendapatkan muriani aku mempergunakan tenaga hantuanmu Sebaiknya diatur begini, Ki Demang Wiroboyo bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Sura Bajul dan berbisik-bisik dekat telinganya Sura Bajul mendengarkan dan mengangguk-angguk sambil ini nyeringai Dua orang itu sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi Parmadi mendengarkan percakapan mereka dari luar jendela ruangan itu yang tertutup Semenjak raksasa hitam itu datang bertamu di Kademangan dan melihat sikap dan gerak-gerik cuan rumah dan tamunya Parmadi sudah merasa curiga dan waspada Setelah dua orang itu selesai berpesta makan minum lalu memasuki ruangan yang tertutup Parmadi menyelinap dan mendengarkan percakapan mereka melalui jendela Karena dia menjadi seorang pembantu sudah lama di Kademangan dan sudah dipercaya Maka tak seorang pun mencurigai gerak-geriknya sehingga dia dapat mendengarkan percakapan kedua orang itu dengan leluasa Sayang sekali ketika Kidemang Wiroboyo menceritakan rencana siasatnya kepada Sura Bajul Dia berbisik-bisik dekat telinga raksasa itu sehingga Parmadi sama sekali tidak dapat mendengarnya Akan tetapi apa yang telah didengarnya tadi sudah cukup Dan jelas, raksasa itu akan membantu Kidemang Wiroboyo untuk membalaskan kekalahannya dari Muriani Dan untuk menawan Muriani agar dapat dimiliki Kidemang Karena merasa cukup dan khawatir kalau-kalau pengintayanya ketahuan Parmadi lalu menyelinap pergi dan malam itu juga dia bergegas pergi berkunjung ke rumah Kironggo banget Ketika Parmadi mengetuk daun pintu rumah sederhana namun indah karena bangunan itu dan pintu-pintunya dihias ukir-ukiran Yang membuka daun pintu adalah Muriani sendiri Gadis itu tampak heran memandang wajah pemuda itu yang kelihatan serius Eh, kakang Parmadi Tidak sari-sarinya datang begini malam Silakan masuk Kang terima kasih Adi Muriani Di mana paman ronggo ayah ada di dalam Ada apakah, kakang? Engkau kelihatan mempunyai urusan yang penting sekali Memang penting sekali, Muriani Kidemang Wiroboyo mendatangkan seorang jagoan warok Namanya Surabajul Tadi mereka bicara empat metu dan karena curiga aku mendengarkan Ternyata Surabajul itu diundang untuk membantu Kidemang Wiroboyo untuk membalaskan kekalahannya darimu dahulu itu dan Dan, untuk menawanmu agar Kidemang dapat memilikimu Jahanam keparat Muriani mengepal kedua tinjunya dan membanting-banting kakinya Akan ku datangi malam ini juga dan ku hajar mereka Mendengar ribut-ribut itu, Kirongo bangak keluar dari dalam Ada apakah ribut-ribut ini? Ah, kiranya Parmadi yang datang Ada apakah ini, Parmadi Sebelum Parmadi menjawab, Muriani mendahului dengan gemas Coba ayah pikir Si Jahanam Demang Wiroboyo itu mengundang seorang jagoan warok untuk membalas dendam kepadaku dan untuk menawanku Gila tidak itu? Ayah, aku akan pergi ke sana dan menghajar mereka malam ini juga sabar dulu, Muriani Benarkah ini, Parmadi benar, Paman Saya mendengar sendiri pembicaraan mereka Sudah, aku mau pergi Ayah kata Muriani yang cepat lari memasuki kamarnya dan keluar lagi sambil membawa sebatang patrem, keris kecil, bersarung yang diselipkan di pinggangnya Muriani, jangan terburu nafsu Tenang dulu, nini seru ayahnya Tidak, ayah Sebelum mereka turun tangan, lebih baik kalau aku yang turun tangan lebih dulu Adi Muriani, harap tenang dulu Pikirkan dengan matang Kalau engkau datang menyerbu ke sana, apa alasanmu? Engkau hanya mendengar dari aku, akan tetapi sama sekali tidak ada buktinya Apa buktinya bahwa mereka akan menyerang dan menawanmu? Akan tetapi, bukankah engkau mendengar sendiri pembicaraan mereka, Kakang? Benar, akan tetapi itu bukan merupakan bukti Mereka bisa saja menyangkal dan bahkan berbalik menuduh aku berbohong dan hendak melempar fitnah Mendengar pendapat Parmadi ini, Muriani tertegun Ia dapat melihat kebenaran pendapat itu Ia menoleh kepada ayahnya dan bertanya lirih Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang dikatakan Parmadi tadi memang benar sekali, Muriani? Mereka mengancamu Akan tetapi karena ancaman itu hanya didengar Parmadi seorang dan tidak ada saksi lain Tentu saja hal itu kurang kuat Ancaman mereka itu merupakan rencana rahasia yang belum terbukti Sekarang sebaiknya kalau kita menjaga diri Siap menghadapi ancaman itu Engkau bersiap dengan kedikdayaanmu Dan aku akan menghadapi mereka dengan nasihat Kurasa omonganku masih cukup berwibawa terhadap ki demang Wiroboyo Muriani mengangguk-angguk Baiklah, ayah Aku akan siap siaga Dan kalau demang keparat itu berani datang di sini dan tidak menurut nasihat ayah Aku akan menghadapinya dengan patremku kami minta bantuanmu Parmadi engkau amat-amat silah gerak gereki denang Wiroboyo Dan kalau dia hendak melanjutkan niat jahatnya menyerbu ke sini Harap engkau suka memberi Tahu kepada kami agar kami dapat menjaga diri Kata Kironggo bangak kepada pemuda itu Parmadi mengangguk dan dia mohon diri lalu meninggalkan rumah itu Aka tetapi hatinya yang diliputi kekhawatiran membuat dia mengambil langkah lain Dia tidak langsung kembali ke rumah ki demang Wiroboyo Melainkan mendatangi rumah orang-orang muda penduduk Pakis yang menjadi teman-temannya Kepada mereka dia menceritakan tentang ki demang Wiroboyo yang hendak membalas dendam dan menawan Muriani Untuk dipaksa menjadi istrinya dengan bantuan seorang warok dari Ponorogo bernama Surabajul Para pemuda itu marah mendengar ini dan mereka juga merasa penasaran Sejak lama para pemuda ini sudah merasa tidak senang karena ki demang Wiroboyo merampas banyak gadis yang tadinya menjadi calon istri mereka Mereka tidak berani bertindak karena maklum akan kedikdayaan demang itu Akan tetapi semenjak demang matuk keranjang itu dikalahkan Muriani Hati mereka menjadi tabah dan mereka melihat dengan gerang bahwa tampaknya ki demang Wiroboyo mengubah tabiatnya yang buruk Sekarang mendengar bahwa Muriani hendak diganggu Mereka serentak menyatakan hendak membela Muriani Parmadi lalu minta kepada mereka untuk diam-diam mengamati rumah Muriani Dan membelanya kalau ki demang Wiroboyo benar-benar melaksanakan niatnya yang jahat Para pemuda itu menyanggupi Bahkan berita itu meluas sehingga sebagian besar para pria di dusun itu ikut siap-siaga Membantu Muriani dan mengeroyok para pengganggunya Setelah merasa puas dengan apa yang dia lakukan Parmadi kembali ke kamar Riyadi dekat istal kuda Akan tetapi, dia selalu waspada Terutama di malam hari karena dia menduga bahwa ki demang Wiroboyo dan Surabajul yang tidak ingin dilihat orang ketika mengganggu Muriani Tentu akan melaksanakan niat jahat mereka pada malam hari Malam itu tidak terjadi sesuatu Parmadi melihat bahwa ki demang Wiroboyo tidak meninggalkan rumah Demikian pula Surabajul malam itu berdiam saja di dalam kamarnya Akan tetapi pada keesokan harinya, dua belas orang kaki tangan ki demang keluar dusun Diam-diam Parmadi memikul keranjang rumputnya dan membayangi mereka Dia melihat mereka itu menuju ke sebuah hutan di sebelah timur dusun Dan mereka membangun sebuah pondok kayu di tempat yang sunyi itu Setelah melihat ini, Parmadi kembali ke Pakis Hari itu dia tidak titik pergi ke hutan penggik untuk menemui ki tejo wening Dia harus cepat kembali agar dapat mengamat-amati kedua orang itu, ki demang Wiroboyo dan Surabajul Setelah merawat kuda-kudanya dan merasa yakin bahwa siang hari itu dua orang itu pasti tidak akan berani mengganggu Muriani Parmadi tidur Dia harus dapat tidur di siang hari karena malamnya dia harus bergadang untuk mengamati mereka Dia sudah tahu bahwa ki demang Membangun pondok di hutan itu dan didapat menduga bahwa kalau Muriani dapat ditawan, agaknya tentu akan dibawa ke pondok itu Membayangkan hal ini, dimengepal tinju dengan hati panas Akan tetapi hatinya agak terhibur kalau mengingat bahwa selain Muriani sudah tahu akan adanya bahaya dan sudah siap siaga Juga banyak pria di dusun ini siap pula untuk membantu gadis itu Pada sore hari itu dia berhasil menyelingap keluar dan menghubungi para pemuda Dengan girang dia mendapat keterang bahwa hampir semua laki-laki pakis siap membantu Muriani Dia lalu mengatur dengan mereka bahwa kalau ki demang Wiroboyo dan kaki tangannya melaksanakan niatnya dan menyerbu ke rumah Muriani Dia akan memberi tanda kentongan titir, bertalu-talu Malam hari itu Parmadi sudah bersiap-siap Dia menyediakan sebuah kentongan bambu dan dia mengintai ke arah ruangan dalam di mana terdapat kamar ki demang Wiroboyo dan kamar Surabajul Karena dua kamar itu terpisah maka dia merasa lebih penting untuk mengamati kamar ki demang Wiroboyo Akan tetapi, sama sekali tidak tampak demang itu keluar rumah Juga tidak ada gerakan dalam kamar Surabajul Sampai jauh lewat tengah malam, agaknya kedua orang itu tidak meninggalkan rumah Berarti bukan malam ini mereka melaksanakan rencana mereka pikir Parmadi Akan tetapi dia tetap melakukan pengintaian, walaupun sambil melenggut karena kantuk Menjelang fajar, hawa amat dinginnya Pada saat seperti itu, sedang pulas-pulasnya orang tidur Suasana di dusun pakai sunyi senyap Hanya suara serangga dan kutu-kutu malam saja yang terdengar Bulan sepotong tampak mengambang di angkasa Mendatangkan cahaya remang-remang dan mengubah pohon-pohon menjadi bayangan raksasa-raksasa hitam yang menyeramkan Parmadi yang melenggut, tiba-tiba membuka matanya dan sadar sepenuhnya Memang dia tidak meninggalkan kewasdaannya dan sedikit suara saja cukup untuk membangunkannya Dia melihat Ki Demang Wiroboyo keluar dari dalam kamarnya, mengenakan pakaian indah seperti orang hendak pergi ke pesta Ki Demang Wiroboyo keluar dari rumahnya, tidak tahu bahwa Parmadi membayanginya Pemuda itu membayangi sambil membawa kentongan bambunya Akan tetapi ketika mengikuti kepergian Ki Demang Wiroboyo Dia merasa heran karena pria itu tidak pergi ke arah tempat tinggal Muriani, melainkan keluar dari dusun Ketika melihat bahwa orang yang dibayanginya itu pergi menuju ke hutan di mana dibangun sebuah pondok Parmadi menghentikan langkahnya Dia teringat akan surau bajul Kenapa tidak keluar bersama Ki Demang Wiroboyo? Timbul kekhawatirannya Jangan-jangan surau bajul yang hendak menyerang dan Menawan Muriani Membayangkan hal ini, cepat-cepat dia kembali ke kademangan dan dengan berindap-indap dia berhasil mengintai ke dalam kamar yang ditempati surau bajul Dan betapa kaget rasa hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa kamar itu telah kosong Surau bajul tidak berada dalam kamarnya Hal ini hanya ada satu kemungkinan Jaguan itu tentu telah pergi untuk melaksanakan tugas menawan Muriani Dan agaknya Ki Demang Wiroboyo tidak ikut menyerbu ke rumah Muriani, melainkan menunggu calon korbannya di pondok dalam hutan itu Ah, betapa bodohnya tadi Membayangi Ki Demang Wiroboyo dan tidak memperhatikan surau bajul Parmadi berlari secepatnya meninggalkan kademangan menuju ke rumah Muriani Jalan pikiran dan dugaannya tadi memang benar, namun agak terlambat Sesungguhnya, surau bajul sudah tadi, sebelum Ki Demang Wiroboyo keluar dari rumahnya, menyelinap keluar dari kamarnya melalui jendela samping Terima kasih telah menonton